mau beli apa deh? kata penjualnya ya petasan lah pak, masa mau beli nasi uduk pak? seberang nomor video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe sebelah kanan dan subscribe channel ya yo what's up guys, kembali lagi dengan Maulie Brana kali ini kita menupim-pimpin lagi ya teman-teman yeay nah di episode kali ini, menceritakan tentang Upin-Ipin main petasan roket waduh, jangan ditiru ya guys, di bulan posa ini Upin-Ipin main petasan roket nih waduh, itu kan bahaya Upin yaudah, mending roketnya dinaikin ke bulan yaudah, kita mulai aja guys, daripada kita penasaran tapi sebelum itu, jangan lupa like dulu ya teman-teman video ini oke, oke, ayo kita mulai jump, jump Upin-Ipin main petasan roket waduh, petasan roket guys, untung bukan petasan kentut ya pada suatu hari Upin dan Ipin sedang duduk di genteng nih guys dengan bosan waduh, nanti jatuh Upin-Ipin hei Upin, aku bosan loh, kok ada ide nggak nih? kata Upin iya, aku juga Upin, aku juga bingung nih, mau ngapain nah loh, mereka berdua bosan nih guys, di bulan puasa ini Upin, Ipin, kata Mail waduh, ada Mail guys, manggil-manggil, kenapa ya? iya, tunggu Mail, kami turun dulu oke, Upin mau turun nih guys, jangan loncat Upin, nanti jatuh setelah turun ada apa, Mail, kata Upin aku rencananya mau ngajak kalian main petasan roket nih kalian mau nggak nih, kata Mail waduh, mau nggak ya Upin-Ipin guys, diajak sama Mail nih mau, mau, mau ya iyalah, mau, kan lagi bosan mereka ya guys oke, naik mobilmu dan main petasan oke, kita bertiga ya Patrick, nggak usah diajak, nanti kamu kena petasan nanti ibu kamu marah ya yaudah, kita ajak aja ya guys oke, kita berempat, kita main petasan ya oke, jump, jump, naik mobilmu dan langsung ke sana oke, wih, mobilmu warna kuning aku suka warna kuning oke, cepetan naik ya ayo Patrick, Ipin, Mail, kita naik kita main petasan, oke aduh, jatuh Patrick maaf Patrick, ayo cepetan ayo naik sini nih oke, dia mau di belakang guys oke, Mail, samping aku Ipin, kamu samping Patrick apa nggak mau kamu mau maaf Patrick ya oh, dia mau guys oke, mungkin dia malu-malu kali ya guys wih, cie kalian berdua di belakang oke, kita langsung ke lapangan aja guys kita main petasan, roket jump, jump oh, mungkin kita berempat doang yang kali ya kita nggak ngajak Esan, VZ, Jarjet nggak tau kenapa oke, kita langsung ya jump, jump wah, kita ke sana nih guys oh, kita beli petasannya dulu atau apa nih aku nggak tau nih kita diajak ke Mama Il sih oke, hap turun dan ke sini wah, itu itu petasannya guys kita beli dulu ternyata guys oke, ayo Ipin, Patrick oke, oke kita lihat dulu ya guys belum beli nanti barangnya rusak lagi oke wih, bapak-bapak yang jual ini petasan apa pak? kok warnanya merah, hitam, merah, hitam ini donat pak oke, kita belajar ya guys aku penasaran petasan apa ini hap mau beli apa deh kata penjualnya ya petasan lah pak masa mau beli nasi uduk pak? parah nih bapak-bapaknya nih guys saya mau beli petasan roket yang gede banget kata Ipin kalau petasan roket yang gede banget itu nggak ada deh kata penjualnya buset dah, nggak ada wah, ini berarti bukan penjual petasan nih guys masa nggak ada harus ada dong pak ya, terus gimana pak? kata Ipin gini aja deh adek beli online aja pasti ada buset petasan online emang ada ya guys aku aja baru tau nanti kantor gimana oke pak terima kasih kata Ipin oke, kesini oh, mungkin kita mau pesan online kali ya guys kita beli di Tokopedia oke, beli petasan ya oke, oke hap jadinya bagaimana nih Ipin? kata Mail tenang, kita akan beli online aja yang super besar kata Ipin wih, ini Ipin bandel ya guys kecil aja udah bahaya apalagi gede ya bagus, bagus, bagus kata Ipin biasanya betul-betul-betul Ipin kamu kok jadi bagus setelah beli petasannya wih, kita udah beli online nih guys akhirnya oke, udah siap nih kita tunggu nyampe aja ya oke guys, kita tunggu barangnya nyampe aja ya kita udah pesan nih guys oke, naik mobilmu dan balik oke, kita balik dulu ya guys mungkin nyampe-nya besok kali ya oke, Ipin Patrick Mail kita balik oke, cepetan ayo jom, kita balik ya ngeee kita tabrak aja tuh udah asan gak ada petasan gede apa kalau kecil emang gak ada rasanya ya kata Ipin ya oke, jom, jom kita balik aja ya oke, misi pak aduh, aduh, aduh oke, kita langsung balik aja guys jom, jom oke, kita udah sampe nih hap wuh, set dah hancur wah, ternyata paketnya sudah sampe nih wih, gede banget guys waduh, ini isinya apa aku penasaran anak ayam kali ya guys jom, kita nyalakan waduh, kok nyalakan kenapa gak dibuka dulu ya tiga dua satu meluncur kata Ipin wih, ini petasannya guys keren banget gede lagi wih, ini udah kayak basoka wih, keren guys wow, keren banget waduh, ini domilin warga ini kalau kayak gini ya sampai bergetur kayak gitu wow, kerennya setelah selesai bermain mereka pun pulang ke rumah tamat yeay, begitu ceritanya guys ternyata Ipin Ipin keren guys petasannya gede banget tapi jangan ditiru ya guys oke guys, udah kelar jangan lupa subscribe like and comment teman-teman kalau kalian suka cerita ini oke, dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax